Al-Fatihah Al-Fatihah Syirik besar mengeluarkan dari Islam dan juga bisa mengekalkan pelakunya ke dalam api neraka dan akan menghancurkan amal-amal yang lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Syirik besar ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan Allah tidak akan mengampuni pelakunya bila ia meninggal dan tidak sempat bertaubat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya bila selain syirik seseorang membawa dosa ke akhirat masih besar kemungkinan dimaafkan oleh pencipta Allah di saat amalnya sedang ditimbang. Juga syirik besar ini akan membuat pelakunya diharamkan dari surga dan dipastikan masuk ke dalam api neraka bila dia meninggal tidak sempat bertaubat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 Allah SWT berfirman Dan sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah akan mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Juga dalam surah Luqman ayat 13 dijelaskan bahawa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena Allah SWT telah menciptakan kita maka tidak boleh sama sekali kita mengikut sertakan makhluk bersamanya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan hak kausalitasnya sampai mencipta Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman. Dan ayat yang berhubungan dengan masalah ini banyak sekali. Imam al-Zabi rahimahullah mengangkat tiga ayat tadi kemudian beliau menjelaskan Karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Maka dia termasuk menduduk neraka secara kati'i atau tidak bisa dibantah. Sebagaimana halnya juga orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mu'min. Maka dia termasuk menduduk surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka. Karena adanya dosa-dosa selain daripada dosa syirik itu. Juga dalam hadith Nabi SAW cukup banyak menjelaskan tentang ancaman masalah syirik besar ini. Di antaranya hadith Nabi SAW diribatkan Imam Bukhara dalam Kitabul Syahadat di nomor 2654 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 87. Hadith Nabi SAW mengulangi hal tersebut tiga kali. Mereka menjawab tentu wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan syirik kepada Allah. Lalu kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada saat itu beliau sedang berbaring. Kemudian beliau bangun dan duduk. Lalu beliau mengatakan serta juga perkataan dusta. Abu Bakr RA perawi hadith ini mengatakan. Beliau terus mengulang-ulangi hal tersebut hingga kami mengatakan semoga saja beliau diam. Hadith ini sangat agung menandakan bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar dan induk dosa besar. Juga di dalam hadith Nabi SAW yang lain diribatkan Imam Bukhara dalam Kitabul Al-Wasaya di nomor 89. Dan hadith ini diribatkan dari Abu Hurair RA. Bahwasannya Nabi SAW bersabda Kata Nabi SAW Jahuilah tujuh perbuatan yang membinasakan. Makna membinasakan adalah akan menghancurkan hidup orang tersebut. Baik di dunia maupun di akhirat bila dia tidak sempat taubat. Lalu para sahabat berkata Apa saja itu wahai utusan Allah? Maka beliau menjawab syirik kepada Allah. Yang pertama. Kemudian sihir. Yang kedua. Membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Yang ketiga. Yang keempat memakan harta riba. Yang keempat memakan harta riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam. Melarikan diri pada hari pertempuran. Dan yang ketujuh. Menuduh wanita-wanita mu'minah yang terpelihara oleh Allah. Tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Tentu saudaraku seluruh peserta dirasa Islamia. Ini akan kita rincikan satu persatu pada pertemuan ke depannya. Tapi kita sedang fokus membahas tentang masalah asyirkubillah. Ini adalah syirik besar. Dan saya akan berikan beberapa contoh saudaraku si iman. Dan misal, berapa banyak orang yang subhanallah tidak menyadari. Kalau syirik besar ini contoh terbaiknya penduduk asli mutka. Di mana mereka berbuat kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka meyakini Tuhannya Allah. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka meninggal dalam keadaan kufur. Dinyatakan kufur oleh Nabi SAW. Dan jadi penghuni teraka. Bukan karena mereka tidak yakin ada Allah. Tauhid rububiyah. Meyakini bahwasannya pesan pencipta adalah Allah. Yang mengatur rezeki adalah Allah. Yang mengatur seluruh di alam semesta ini. Dan menciptakannya adalah Allah. Sebagai mana dalam salah satu ayat Al-Quran. Andai saja Muhammad engkau menanyakan kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga mengatur perputaran matahari dan bulan. Maka mereka akan berkata Allah. Kemudian dalam ayat lain. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada mereka. Lalu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Untuk apa kalian datangkan perantara benda mati antara kalian dengan Allah? Maka mereka menjawab dan melalui lisan mereka. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran. Kami tidak sembah berhala-berhala ini. Hanya kerana kami menjadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah yang maha suci dan maha mulia serta maha sempurna tidak butuh perantara benda mati. Berapa banyak realita kita di zaman sekarang? Mereka pada saat sholat mengatakan Iyakan a'buduwa, Iyakan a'sta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian setelah salam mereka minta kepada kuburan di sebelah masjidnya. Dan ini perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Mereka memohon-mohon kepada batu, kepada tanah. Andai saja kita yakin bahwasannya kuburan tersebut. Walaupun seorang wali, walaupun seorang nabi. Bisa memberikan manfaat setelah mereka meninggal. Maka kenapa kita tidak yakin pencipta wali tersebut dan nabi tersebut, pencipta tanah dan batu nisan itu jauh lebih mampu. Makanya para sahabat Ridwanullahi Alihim, mereka kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Kuburan banyak sekali disembah. Patung-patung banyak diletakkan di rumah dan diminta tolong. Kemudian juga banyak orang-orang salih yang sudah meninggal akhirnya disembah-sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini contoh tentang masalah syirik besar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di episode selanjutnya. Masih bersambung dosa besar pertama ini dengan beberapa dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah syirik kecil dan juga contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s-sakfiru kawa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!